Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan pemerintah akan segera melakukan pemantauan operasi pasar dalam rangka mengawasi tingginya harga minyak goreng di pasaran saat ini. Selain itu, Wagup Riza mengimbau para distributor dan pedagang tidak memanfaatkan momen tingginya harga minyak goreng dengan mencari keuntungan. Peningkatan angka terkait minyak goreng sudah didiskusikan, dibahas, didapatkan dengan teman-teman DPRD. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan operasi pasar guna mengawasi harga minyak goreng yang belakangan ini melambung tinggi. Wakil Gubernur juga mengatakan pemerintah telah melakukan rapat bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta dan menyiapkan skema mematasi kenaikan harga salah satu kebutuhan pokok rumah tangga, yaitu minyak goreng. Peningkatan angka terkait minyak goreng sudah didiskusikan, dibahas, didapatkan dengan teman-teman DPRD. Salah satu upayanya adalah dilakukan peningkatan pengawasan dan dilakukan operasi pasar. Dan tentu kami butuh kerjasama juga dari pihak lain, dari swasta, dari pemerintah pusat, dan yang paling penting dari warga sendiri. Ahmad Riza Patria juga mengimbau kepada distributor dan pedagang agar tidak memanfaatkan momentum ini dengan mengambil keuntungan dari masyarakat. Selain itu berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional pada 5 Januari 2022, minyak goreng menyentuh angka 18.550 per liternya.